Lekas menit, bengarungan yang desuk! Matik! Hai Putri Kelinci, kamu jangan sembunyi ya. Kamu yang tadi mengambil wortel-wortel segar di belakang rumahku kan? Ih, aku hanying melihat-lihat saja. Aku tidak berniat mengambilnya. Hmm, tapi kenapa wortel di tamanku berkurang? Pasti kau telah mengambilnya ya. Tidak, aku tidak mengambilnya. Ah, aku tidak percaya. Awas kamu, aku tangkap kamu Putri Kelinci. Kemudian Raksasa Daun mengejar-ngejar Putri Kelinci. Putri Kelinci masuk ke daerah yang sempit yang dipenuhi oleh semak-semak. Ayo, kejar aku kalau bisa. Ayo kejar aku. Terus gimana Kak Denis? Raksasa daunnya bisa nangkep Putri Kelinci nggak? Adel bilang apa, Dit? Adel bilang, raksasa itu apa, Den? Oh, raksasa itu manusia yang badannya besar, Del. Kayak Bang Sopo, Del. Tapi lebih besar lagi. Tapi, raksasa yang ada di cerita Kak Denis ini, raksasa yang lucu, Del. Kak Denis terusin ya cerita dongengnya. Nah, kemudian raksasa daun terus berlari mengejar-ngejar Putri Kelinci. Berasa dipermainkan, raksasa daun berteriak. Oh, jadi kamu sengaja ya mainin aku? Awas ya Putri Kelinci, aku juga bisa lari kencang seperti kamu lho. Uh, 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 uh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penjemanku mengatakan bahwa raksasa daun itu baru saja melintasi tempat ini. Dan dia pergi membawa putri kelenci ke arah utara. Ayo, segera kita kejar raksasa jelik itu. Hah, beneran nih bang? Arahnya ke utara? Yakin kau ini arahnya? Biasanya salah kau. Si dik punya selidik nih. Kayaknya sih salah ini. Harusnya kita kejar ke arah bludik selatan. Lihat aja noh, bekas tabak kakinya aja arahnya ke belah mari. Iya, iya, iya. Maaf, saya salah. Maksud saya itu, kita ke arah selatan. Gimana sih? Macam mana kau? Aduh, aduh, bila. Sorry, sorry, yowis. Sekarang kita kejar raksasa itu. Kamu senang ya, putri kelenci? Kupu-kupu, kesini. Hmm, aku gak apa-apa kok. Nah, itu dia. Itu raksasa daunnya. Ayo, kita kepung. Nah, kalian lihat sendiri kan? Sebentar lagi, raksasa daun itu akan mencelakakan putri kelenci. Nah, betul itu. Untungnya kita datang. Kita serang aja langsung raksasanya. Ayo, siapkan senjata kalian. Kita akan segera menyerang. Oh, ada yang aneh ini? Iya, Pak Anas. Kalau memang raksasa itu mau makan putri kelenci, harusnya dia ketakutan. Bukannya malah kayak melindungi raksasa gitu. Ya, iya ya. Malahan, kok mereka tampak seperti berteman ya? Loh, loh, loh. Wih, eh. Kalian jangan terpengaruh. Itu adalah tipu muslihatnya. Cuma jebakan raksasa jelek itu. Ayo, ayo. Cepat serang dia. Wih, kok malah pada mundur, kok? Ayo, maju. Jangan kentar, loh. Bang, maaf ya. Saya lupa tadi motor lagi di bengkel. Ganti oli. Mau saya ambil dulu. Kabur! Saya juga, Wak. Saya mau turunin kandang burung dulu, ya. Takut hujan. Alamak, lupa aku. Aku juga harus panen mangga-mangga aku ini. Maaf ya, Wak. Saya juga, Wak. Tuh, lihat. Ada panggilan. Saya harus ngerbang aja ini. Saya pamit ya. Ya. Wih, kok malah ketawa. Wah, tolong! Aduh, tolong-tolong ya, Wak. Duh, nyangkut. Adel kenapa tuh, Dit? Kok tidurnya ketawa-ketawa gitu? Mungkin Adel lagi mimpi, Den. Iya kali, Kak. Tapi mimpi apaan, ya? Mimpi ketemu raksasa kali, Cup. Jangan berisik. Biarin aja Adel sama mimpinya sendiri. Sekarang mending kita main Adi yuk ke taman. Wah, oke tuh, Kak Adi. Yuk. Oke, Dit. Ayo. Aku masukin Adel dulu ya ke kamar. Ayo berani. Jangan berhenti. Kita ambai mimpi. Semua tantangan. Menjadi ringan. Kanda persahabatan. Baca persahabatan. Hebatnya persahabatan. Kau sahabat sejati. Teman dalam duka. Teman dalam suka. Selalu di hati. Tak pernah terganti. Buatlah cerita. Warnai dunia. Kita bersama-sama. Bersama-sama. Ayo berani. Jangan berhenti. Kita raih mimpi. Semua tantangan. Menjadi ringan. Kanda persahabatan. Hebatnya persahabatan. Jangan berhenti. Terima kasih telah menonton!